Sebuah desa yang dikenal sebagai Kampung Begal di Pasuruan, Jawa Timur digerbek polisi. Seorang warga masih di bawah umur yang diduga pelaku diamankan dengan barang bukti motor yang sudah dipreteli. Timpusor Suropati Polresta Pasuruan, Jawa Timur menggerbek lokasi yang disebut Kampung Begal di desa Pelososari, Kecamatan Grati. Satu persatu rumah yang diduga tempat tinggal pelaku Begal digeledah dan ditemukan beberapa senjata tajam, alat isap sabu dan ketapel. Polisi juga menemukan satu sepeda motor yang sudah terbongkar aksesorisnya dan onderdilnya yang diduga merupakan motor hasil kejahatan. Polisi yang menyusuri lokasi hingga ke kebun kembali menemukan dua sepeda motor hasil kejahatan. Sebelum penggerbekan ini, polisi menangkap seorang remaja pencuri motor yang beraksi di salah satu warah laba di Kraton, Kabupaten Pasuruan. Polisi menemukan bom ikan atau bondet yang memiliki daya ledak tinggi yang digunakan pelaku untuk melawan jika aksinya diperboki warga. Polisi masih memeriksa intensif pelaku. Polisi tidak berlaku untuk menguak komplotan pencuri motor ini. Dari syatatan polisi, dari kampung Begal ini sudah puluhan orang dibekuk karena terlibat pencurian kendaraan bermotor. Dari Pasuruan Jawa Timur, JK Sabodera, AINews melaporkan.